Saatnya kami hadirkan berita pilkada untuk Anda. Pemirsa calon gubernur Jakarta, Pramono Anung, berkampanye dengan menyapa warga pesanggerahan Jakarta Selatan. Di hadapan warga, Pramono menjanjikan transportasi umum gratis bagi 15 golongan. Pramono menyebut transportasi gratis ini termasuk TNI, Polri, ASN, kemudian jurnalis dan masyarakat kecil. Nantinya mereka bisa menggunakan transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, dan LRT secara gratis. Pramono meyakini APBD Jakarta sejatinya cukup untuk menjalankan rencana ini. Meski begitu, Pramono menekankan pentingnya perbaikan sistem pendataan. Selain transportasi gratis, Pramono juga menyampaikan bahwa pemilik KJP akan mendapatkan akses gratis ke destinasi wisata di Jakarta. Misalnya seperti Ancol, Taman Mini, dan juga Ragunan. Jadi untuk Baswi kan sudah diperlakukan, yang belum adalah MRT dan LRT. Maka untuk MRT dan LRT harus ada kerjasama antara pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat. Dan karena ini juga ada dampaknya bagi pemerintahan di sekitar, yaitu di Bogor, kemudian Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan. Saya yakin dengan kita duduk bersama itu bisa dilakukan. Dan kalau itu dilakukan, maka biaya kehidupan di Jakarta pelan-pelan juga mengalami penurunan. Dan kemacetannya juga bisa dikurangi. Karena orang tidak perlu kemudian semuanya memakai transportasi pribadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.